Halo Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab induksi elektromagnetik Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung GGL induksi pada ujung-ujung induktor Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui sebuah induktor dengan induktansi diri L20m di aliri arus listrik yang dapat dinyatakan dengan persamaan arus sama dengan 5 cos omega T dengan satuan ampere Keterangan berikutnya Jika frekuensi arus itu adalah 50 Hz pertanyaannya GGL induksi diri maksimum antara ujung-ujung induktor itu berapa volt Oke Sobat 100 sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada induktor diketahui di soal nilai induktansinya L sama dengan 20 mH ini sama dengan 2 x 10 pangkat negatif 2 Hz Nah pada induktor ini di aliri arus yang mana sesuai dengan persamaan I sama dengan 5 cos omega T satuannya ampere Apabila frekuensi arus adalah 50 Hz yang ditanya adalah GGL induksi maksimum itu berapa Oke karena ini hubungannya dengan induktor maka untuk mengerjakannya disini Sobat 100 gunakan hukum Henry Yang mana untuk menghitung GGL digunakan formula sebagai berikut GGL sama dengan negatif L di per dt Masukkan nilai L 2 x 10 pangkat negatif 2 Henry kemudian masukkan persamaan arusnya 5 cos omega T Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya GGL sama dengan negatif 2 x 10 pangkat negatif 2 kalikan turunan pertama dari 5 cos omega T Sobat 100 ingat ya turunan dari cos adalah negatif sin Lalu di dalam fungsi cos ini ada omega T Kalau kita turunkan terhadap waktu omega ini jadi perkalian ya Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya GGL sama dengan negatif 2 x 10 pangkat negatif 2 x negatif 5 omega sin omega T Oke kita hitung sama-sama Negatif 2 x negatif 5 ketemu 10 ya Tandanya positif 10 x 10 pangkat negatif 2 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1 Sehingga GGL sama dengan 10 pangkat negatif 1 x omega sin omega T Yang mana omega rumusnya adalah 2 pi x frekuensi Sehingga GGL sama dengan 10 pangkat negatif 1 x 2 pi x frekuensi x sin omega T Nah di soal ini nilai frekuensinya adalah 50 Hz Kita ganti F dengan 50 Hz ya Jadi GGL sama dengan 10 pangkat negatif 1 x 2 pi x 50 x sin omega T Nah kalau kita hitung 2 x 50 kan 100 ya 100 x 10 pangkat negatif 1 hasilnya adalah 10 Ini disini masih ada pi Sehingga persamaan GGLnya adalah GGL sama dengan 10 pi sin omega T dengan satuan volt Karena yang ditanya adalah nilai GGL induksi diri maksimum Maka sobat 100 ambil nilai maksimumnya saja Ambil angka yang di depan fungsi sinus Sehingga kita dapatkan GGL maksimum itu sama dengan 10 pi satuannya volt Ini jawabannya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau di soal ada induktor Diketahui nilai induktansinya Diketahui persamaan arus yang melewati induktor Diketahui frekuensi arus tersebut Berapa Hz Ditanya GGL maksimum pada ujung-ujung induktor Maka untuk mengerjakannya sobat 100 gunakan hukum Henry Yang mana formulanya adalah GGL sama dengan negatif L Turunan pertama persamaan arus terhadap waktu Jadi disini sobat 100 masukkan nilai induktansinya Masukkan persamaan arusnya Langkah pertama ini sobat 100 hitung dulu Sampai ketemu persamaan GGL Nah karena yang ditanya adalah GGL induksi diri maksimum Maka sobat 100 ambil saja nilai yang ada di depan fungsi sinusnya Sehingga nanti langsung diperoleh GGL maksimumnya itu sekian volt Begitu ya sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan Yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inglis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 Selamat belajar ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati